Untuk mengetahui bagaimana kisah jasa Syuhada Palestina yang berbau harum, kita ikuti laporan Fikri Ropiul Haq, Relawan Bersih di Gaza. Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta, Mas Fikri. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak, waktu Gaza. Mas Fikri, gimana di sana sehat, Mas? Alhamdulillah, saya dan juga dua relawan Bersih lainnya, dan juga satu keluarga WNI yang masih terpisah di Jalur Gaza dalam keadaan sehat. Mengenai kisah yang kemarin sempat Mas Fikri bagikan kepada kami semua, ada satu jelasah yang syahid dan berbau harum. Ini sebenarnya ceritanya seperti apa, Mas? Bukan bisa diinformasikan? Ya, memang kami dan dua relawan Bersih lainnya memang saat ini tinggal di mispa dokter Tersirizal yang memang satu, masih satu lingkungan dengan rumah sakit Indonesia. Dan kami memang dari awal sampai saat ini masih terus aktif membantu warga-warga serta mendokumentasi orang-orang yang meninggal dan juga luka-luka yang terus dilarikan ke rumah sakit Indonesia. Saat itu ketika malam hari, memang saat saya keliling dari rumah sakit Indonesia, saya melihat keramaian yang ada di depan kamar mayat rumah sakit Indonesia. Dan saat itu orang-orang yang baru saja dari mencium bau wangi yang dikeluarkan oleh jenazah tersebut, mereka mengatakan kepada kami, coba kalian yang mencium wanginya sangat-sangat harum. Dan saat itu saya memang belum percaya, karena memang dalam hidup saya belum pernah mencium wangi yang memang keluar dari tubuh seorang yang meninggal. Namun pada akhirnya ketika kita mendekati kamar mayat tersebut, ketika kita lagi berbincang-bincang dengan warga yang ada di sekitar sana, karena saat itu memang belum tercium wangi. Namun ketika korban tersebut dari trotower dipindahkan ke kamar jenazah, saat itu wanginya benar-benar melibar ke sekitar area di saat itu. Dan ketika kami sedang mengobrol juga, areanya pun tercium. Akhirnya saya tertarik dengan rumah ini. Akhirnya saya pun mendekati jenazah korban, lalu memberanikan diri. Karena memang pertama kali saya memang memegang mayat jenazah korban para suhada, karena memang saat ini kami memang adalah dimersi non-medis. Artinya kami dimersi kemanusiaan saja yang memang menyalurkan bantuan-bantuan obat-obatan, kemanusiaan dan lainnya ke masyarakat jasa, terutus di rumah sakit Indonesia. Saat itu ketika saya memberanikan diri untuk mendekatkan ke jenazah korban saya, memang sempat terhenti beberapa menit untuk memberanikan mental saya saat itu. Dan alhamdulillah saat itu saya berani untuk memegang jenazah tersebut. Memang sebelumnya saya sudah berkali-kali mencium tangan saya. Tidak ada wangi sama sekali, tidak ada bau yang memang saat itu saya tidak memakai parfum apapun. Dan ketika saya menyentuh jenazah tersebut, pada akhirnya ketika saya mencium tangan saya berkali-kali, saya terkaget-kaget sampai saya berkali-kali mencium tangan saya berbalik-balik, memang wanginya benar-benar seperti dioleskan parfum. Padahal saya hanya menyentuh bagian lehernya dan juga bagian rambut jenazah tersebut. Dan memang ini sangat, apa namanya, pengalaman yang sangat luar biasa, yang memang pertama kali saya rasakan. Karena banyak memang orang-orang mengatakan jenazah syahid itu mengeluarkan wangi. Dan saat itu memang saya belum terlalu percaya. Percaya karena memang belum pernah mengalaminya langsung. Dan pada beberapa hari akhirnya saya diperhatikan oleh Allah SWT, karena tentunya dengan kemujizatannya bahwa korban suhada ini adalah korban syahid ini tentunya adalah pilihan-pilihan Allah. Warga Palestina yang meninggal di sini adalah pilihan-pilihan Allah untuk mereka akan dikirimkan ke dalam surganya. Saat itu memang saya sangat-sangat terharu dan memang tidak bisa berkata apa-apa di saat video yang saya buat gitu. Tadi dikatakan wanginya seperti wangi parfum. Wangi apa, parfum apa yang mungkin bisa dideskripsikan Mas Fikri? Ya, memang parfum yang bisa, parfum wangi tersebut adalah parfum misk namanya. Dalam bahasa Arabnya atau bahasa Indonesia juga saya kurang tahu. Yang jelas parfum yang wangi sekali itu bisa dikatakan parfum misk namanya. Oke. Mas Fikri, apakah ketika saat itu, ketika mencium wangi semerbak dari jenazah syuhada, dari jasad syuhada ini, apakah dari jasad atau bayat laki-laki tersebut atau ada juga jenazah laide yang mengeluarkan wangi harum? Ya, memang beribu-ribu warga yang meninggal dilarikan ke rumah sakit Indonesia. Perlu diketahui memang 1.500 korban jiwa yang dilarikan ke rumah sakit Indonesia. 60-80 persen adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan korban luka-luka yang dilarikan ke rumah sakit Indonesia 4.500 lebih. Dan memang sampai detik ini korban yang pernah jenazah-jenazah tidak mengeluarkan bau apapun. Kecuali memang yang mereka sudah berhari-hari di bawah yang diambil oleh pihak medis. Dan kalau memang yang baru saja mereka meninggal, mereka itu sangat-sangat segar. Dan tidak ada bau sama sekali, tidak ada darah yang mengalir. Dan ini mengartikan bahwa pejuang warga ini memang bukan mati, tapi mereka akan melanjutkan kehidupannya di akhirat kelak dan mereka yang akan mengisi surga-surga yang Allah janjikan. Mas Fikri, mungkin sosok dari jasad yang waktu itu sempat mengeluarkan bau wangi ini, siapa Mas Fikri? Bagaimana? Bisa diulangin? Sosok yang mengeluarkan bau wangi ini siapa dan usianya berapa Mas Fikri? Oh ya, jadi sosok yang mengeluarkan wangi ini namanya Mustafa. Dia berusia 16 tahun dan informasi yang memang saya dapatkan, beliau ini memang sangat-sangat rajin, aktif beribadah di masyid-masyid dan mereka, dan beliau juga sangat aktif untuk tadaru setiap harinya. Bahkan perlu diketahui ketika beliau meninggal, ketika beliau meninggal ya, ketika beliau meninggal yang diserang oleh militer Israel, karena pada saat itu memang Jumat lalu atau Kami selalu, pihak militer Israel menargetkan sekolah yang ada di jalur Gaza Utara. Sehingga memang perlu diketahui, sekolah-sekolah saat ini memang menjadi titik tumpu, berlinjung bagi warga di atas kempuran Israel. Sehingga saat penyerangan tersebut, banyak korban meninggal dan juga luka-luka. Dan perlu diketahui, Mustafa ini adalah ketika dia meninggal, beliau masih memegang tasbih digitalnya, masih melengkap di jaringnya. Sehingga ketika beliau meninggal dan dibungkus oleh kain kapal, pihak menis pun tidak ingin melepaskan tasbih beliau, dan mereka ingin memasukkan bersama jasad beliau ke dalam peristirahatan terakhirnya. Mas Fikri, semoga sehat selalu. Kami kirimkan doa dari Indonesia, dan jangan lupa jaga keselamatan dan juga kesehatan. Terima kasih banyak Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.